Gatuhlah anak lain, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai Pak Kiai. Gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berjinak oleh Junaikat tapi gak mau. Lupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Mabar sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa gak seperti Nabi Yusuf? Suaminya man. Ini suaminya pak. Yes, maaf. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf? Bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka. Dia gak patah lah, jangan terjadi apa boleh buat. Ayah.